Assalamualaikum, hai mam, jumpa lagi di Diary Siska Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya Langkah pertama, siapkan wadah yang berisi 500 gram singkong parut Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca Tambahkan juga 1 sendok teh garam 1,4 sendok teh kaldu bubuk Lalu kita tambahkan 1 sendok makan margarin Kita aduk rata Selanjutnya, ini akan aku uleni menggunakan tangan Sekarang kita siapkan cetakan yang akan kita gunakan Aku menggunakan cetakan kue talam Cetakan ini akan kita olesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket Kita ambil adonan secukupnya Lalu kita pipihkan Lalu kita beri isian abon secukupnya Kemudian kita tutup dan kita bulatkan Setelah bulat sempurna seperti ini, kita letakkan di dalam cetakan Kita lakukan lagi, ambil adonan secukupnya Kemudian kita pipihkan Beri isian abon secukupnya Lalu kita tutup Kita bulatkan lagi Setelah bulat sempurna seperti ini, kita letakkan di dalam cetakan Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Oh iya, untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Setelah semuanya selesai kita bentuk Kemudian ini akan kita kukus Jika kukusannya sudah panas Langsung aja kita susun cetakan di dalam kukusan Kita tutup dan kita kukus selama kurang lebih 15 menit Atau sampai kuenya matang Setelah 15 menit, kue sudah matang Siap untuk diangkat dan kita tunggu hingga dingin Jika kuenya sudah dingin Kuenya akan kita bungkus Menggunakan daun pisang Kita letakkan di tengah-tengah Lalu sisi kanan dan kirinya Kita lipat seperti ini Kita rapihkan daunnya dengan cara digunting Kemudian daunnya kita lipat ke belakang Nah seperti ini Untuk merekatkannya kita menggunakan solatip bening Agar tampilannya lebih cantik Kita beri stiker di bagian tengah Hasilnya seperti ini Cantik banget ya Kita lakukan hal yang sama hingga selesai Terima kasih telah menonton! Nah ini dia kue singkong abonnya Siap disajikan Dengan menggunakan bahan-bahan sederhana Kita bisa membuat kue yang cantik Enak dan ekonomis Kue ini sangat cocok untuk kita sajikan Saat ada acara keluarga Bisa juga kita jadikan ide jualan kekinian Jangan lupa dicobain ya resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba! Langkah pertama Siapkan wadah Lalu tuangkan 500 gram kentang Yang telah dikukus Lalu kita haluskan Setelah halus kita sisihkan dulu Selanjutnya siapkan teflon Beri sedikit minyak goreng Tuangkan 2 siung bawang putih Dan 2 siung bawang merah Yang telah dicincang Kemudian ini kita tumis hingga harum Lalu tuangkan 150 gram wortel Tambahkan 100 mili air Kita aduk Tambahkan juga 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir Setengah sendok teh kaldu bubuk Dan 1,4 sendok teh merica bubuk Kita aduk hingga tercampur rata Kita tambahkan 3 buah sosis yang telah dipotong-potong Lalu kita tambahkan 3 buah cabai merah Yang telah diiris Ini kita aduk Terakhir kita tambahkan 2 batang daun bawang Yang telah diiris halus Lalu kita aduk kembali Dan masak sebentar Setelah matang Bisa langsung kita angkat Selanjutnya kita tuangkan ke dalam wadah Yang berisi kentang yang telah dihaluskan Kita aduk hingga tercampur rata Isiannya sudah siap Kita ambil biskuit gabin secukupnya Lalu kita beri isian kentang sayur Seperti ini Kemudian kita tutup dengan biskuit gabin Lalu kita rapihkan pinggirannya Nah seperti ini hasilnya Ini kita sisihkan dulu Kita lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Untuk resep lengkapnya Sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek aja Di bawah judul Selanjutnya kita siapkan wadah Lalu kita tuangkan 2 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan tepung beras Sejumput garam Ini kita aduk terlebih dahulu Lalu kita tuangkan air secukupnya Sambil terus diaduk Seperti ini ya adonannya Tidak terlalu kental Sekarang panaskan penggorengan Yang telah berisi minyak goreng secukupnya Lalu celupkan gabin Kedalam adonan tepung Kemudian kita masukkan Kedalam penggorengan Jangan lupa untuk dibolak-balik Agar matang merata Setelah warnanya kuning keemasan Berarti sudah matang Siap diangkat dan tiriskan Ini hasilnya setelah digoreng Selanjutnya ini akan kita coba potong Bisa juga jika ingin disajikan Dalam bentuk segitiga Jadi ini kita potong dua Seperti ini Ini dia Kroket gabinnya siap disajikan Ini rasanya enak banget Sedap Teksturnya crispy Cara buatnya sangat mudah Kroket gabin ini masih banyak yang belum tau loh Jadi bisa banget untuk jadi ide jualan Pasti laris manis Jangan lupa dicobain ya resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Langkah pertama Siapkan wadah Lalu tuangkan 250 gram tepung terigu 50 gram tepung tapioca 200 gram gula pasir Setengah sendok teh garam 1 sendok teh ragi instan Kita aduk bahan keringnya terlebih dahulu Kemudian kita tambahkan 450 ml santan Ini kita tuang secara bertahap Sambil terus diaduk Untuk resep lengkapnya Sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek aja Di bawah judul Setelah adonannya tercampur rata Selanjutnya kita tambahkan pasta pandan secukupnya Kita aduk rata Lalu adonan ini kita tutup Menggunakan plastik wrap Atau kain bersih Istirahatkan selama kurang lebih 45 menit Setelah kurang lebih 45 menit Kita buka adonannya Lalu kita aduk Kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng Kita aduk kembali Hingga tercampur rata Adonannya sudah siap Sekarang kita siapkan cetakan Yang akan kita gunakan Olesi cetakan Menggunakan minyak goreng tipis-tipis Agar tidak lengket Kita beri taburan wijen hitam secukupnya Tapi ini opsional ya Kalau tidak ada boleh di skip Kita aduk kembali adonannya Lalu tuangkan ke dalam cetakan Ini aku tuangkan penuh Jika ingin hasil yang lebih banyak Bisa menuangkan adonan Sebanyak 3 per 4 cetakan aja Di tahapan ini Kita bisa sambil memanaskan kukusan ya Setelah kukusannya panas Langsung aja kita masukkan cetakan Kedalam kukusan Kita kukus selama kurang lebih 15 menit Setelah kurang lebih 15 menit Kuenya sudah matang Mengembang sempurna Dan siap untuk diangkat Jika sudah dingin Kue sudah bisa kita keluarkan Dari dalam cetakan Cara mengeluarkannya sangat mudah ya Karena kuenya tidak lengket Ini dia hasilnya Lumayan banyak ya Dapat 23 kue Selanjutnya Jika untuk dijual Kue ini bisa kita kemas Kedalam mica bening Kita beri alas paper cup Agar lebih menarik Seperti ini Lalu kita masukkan Kedalam mica bening Selanjutnya Ini kita staples Nah seperti ini ya Kita lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Kue bolu pandan tanpa telur Siap disajikan Ini rasanya enak banget Manis, gurih, dan lembut Sangat ekonomis Cocok jadi ide jualan Kue ini juga bisa kita sajikan Saat ada acara keluarga Jangan lupa dicobain ya resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Langkah pertama Siapkan teflon Tuangkan 500 gram beras ketan Yang telah direndam Minimal 2 jam Dan dicuci bersih Tambahkan 300 ml air Kita masak Menggunakan api sedang Sambil terus diaduk Setelah semua air terserap oleh beras ketan Bisa kita matikan kompornya Lalu kita angkat Kita masukkan ketan Kedalam panci kukusan Kita ratakan Lalu kukus selama kurang lebih 20 menit Setelah 10 menit pertama Kukusannya kita buka Lalu kita aduk Agar matang merata Kita tutup dan kukus kembali Hingga matang Setelah kurang lebih 20 menit Ketannya sudah matang Bisa langsung kita angkat Selanjutnya ketan ini Kita bagi menjadi 2 sama rata Sekarang kita siapkan teflon Lalu tuangkan 150 gr gula aren Atau gula merah 1 per 4 sendok teh garam Lalu kita tambahkan 65 ml santan instan Tambahkan juga 100 ml air 1 lembar daun pandan Kita aduk hingga tercampur rata Lalu masak menggunakan api sedang Setelah mendidih seperti ini Kita masukkan ketan Sebanyak setengah bagian Lalu kita aduk Hingga tercampur rata Setelah ketannya mengental Seperti ini Berarti sudah matang Bisa langsung diangkat Siapkan loyang Ukuran 20 x 10 x 7 cm Alasi dengan daun pisang Kemudian tuangkan wajik ke dalam loyang Kita ratakan dan padatkan wajik di dalam loyang Setelah rata Kita sisihkan dulu Berikutnya siapkan teflon Lalu tuangkan 5 sendok makan gula pasir Atau sesuai selera Tambahkan 1 per 4 sendok teh garam 65 ml santan instan Kita tambahkan juga 100 ml jus pandan suji Lalu kita aduk Lalu kita aduk dan masak Menggunakan api sedang Setelah mendidih dan mengental Seperti ini Kita masukkan ketan Aduk hingga tercampur Aduk hingga tercampur rata Setelah mengental seperti ini Berarti wajik pandannya sudah matang Bisa langsung diangkat Kita tuangkan wajik ke dalam loyang Lalu kita ratakan dan padatkan wajik di dalam loyang Setelah rata seperti ini Lalu kita tutup loyang Menggunakan sisa daun pisang Agar wajik tidak kering Dan didiamkan hingga dingin Jika wajiknya sudah dingin Ini sudah bisa kita keluarkan dari dalam loyang Terlebih dahulu bagian pinggir-pinggirnya Yang tidak terlapisi dengan daun pisang Kita sisir Kemudian loyangnya kita balik seperti ini Alas daun pisangnya kita lepaskan Kita balik permukaan wajik Selanjutnya wajik ini akan kita potong-potong Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera Kemudian ini kita potong menjadi dua bagian Hasil potongannya seperti ini Lalu kita beri garnis potongan daun pandan Agar wajiknya terlihat lebih cantik Kemudian kita kemas menggunakan plastik es mambo gulungan Yang telah kita potong sesuai ukuran yang kita inginkan Untuk merekatkannya kita menggunakan solatip bening Bagian atas dan bawahnya kita lipat seperti ini Lalu kita rekatkan menggunakan solatip Kita lakukan lagi di sisi sebelahnya Ini kita lipat Dan kita rekatkan menggunakan solatip Hasilnya seperti ini Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Nah ini dia wajik ketan pandan gula merahnya Siap disajikan Selain tampilannya yang cantik Rasanya juga enak banget Lembut dan legit Cara buatnya juga mudah Anti gagal Wajik ini sangat cocok untuk kita sajikan Saat ada acara keluarga Atau bisa juga jadi ide jualan Pasti laris manis Jangan lupa dicobain ya resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya Bagi yang belum subscribe Dan jangan lupa like, komen ya